Raksasa Liga Italia, AC Milan resmi melepas Gianluigi Donnarumma dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas 2021. Gianluigi Donnarumma dilepas cuma-cuma oleh AC Milan lantaran sang pemain memutuskan tidak menekan kontrak baru. Saga drama perpanjangan kontrak Donnarumma yang berbelit membuat AC Milan mendatangkan keeper baru, mereka seakan sudah tahu akhir dari saga ini. Pilihan jatuh kepada keeper milik juara bertahan Liga Perancis, Lille, Mike Maiknan. Keeper asal Perancis tersebut menorehkan 21 catatan Nirbobol dari 38 pertandingan di Liga Perancis. Mike Maiknan diboyong Irosoneri dari Lille senilai 13 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas tahun ini. Bersama AC Milan, Maiknan diikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2026. Beberapa sumber di Italia sempat mengabarkan jika Zlatan Ibrahimovic merekomendasikan nama Maiknan kepada manajemen Milan. Zlatan Ibrahimovic dan Maiknan saling mengenal satu sama lain ketika keduanya masih sama-sama membela PSG. Namun, pelati Irosoneri, Stefano Pioli mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pengintaian terhadap Maiknan selama hampir satu tahun. Stefano Pioli dibuat terkesan ketika melihat permainan keeper berusia 26 tahun tersebut saat menonton pertandingannya. Pengintaian tersebut bertepatan saat AC Milan bertemu Lille di ajang Liga Eropa musim lalu. Pada waktu itu, Milan dan Lille sama-sama tergabung dalam grup H di Liga Eropa. Selepas bergabung dengan Irosoneri, Maiknan bak menjadi pujaan baru bagi Milanisti. Maiknan tercatat sudah terlibat dalam sembilan pertandingan AC Milan di lintas kompetisi pada musim 2021-2022. Di Liga Italia, jebolan Akademi PSG tersebut telah diterjunkan Pioli sebanyak 7 kali dan mencatatkan 3 clean sheets dan 5 kali kebobolan.